This is the first intercontinental conference. 60 tahun silam, para delegasi negara Asia Afrika tak sungkan berjalan kaki disambut warga Bandung yang tumpah di sepanjang jalan Asia Afrika. Dan Jumat pagi tadi, di tempat yang sama, napak tilas perjalanan bersejarah kembali dilakukan. Dari Hotel Savoy Homan, rombongan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo ini memulai perjalanan pada pukul 9.30 pagi. Presiden Joko Widodo diapit Presiden China Xin Jinping dan PM Malaysia Najib Rojak. Perjalanan nostalgia bersejarah ini diiringi alunan musik tradisional Jawa Barat. Selain pemimpin dan delegasi negara peserta konferensi Asia Afrika, historical work juga diikuti mantan Presiden yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Momen ini menjadi salah satu yang paling ditunggu warga, karena bak parademeriah yang menarik. 24 November disepakati menjadi Hari Asia Afrika, dan Kota Bandung ditetapkan menjadi ibu kota Asia Afrika. Usai seremoni, delegasi akan melakukan ibadah sholat Jumat di Masjid Raya Bandung. Rivo Pahlevi, Anidita Pradana, Bandung, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!